mekanisme pembentukan proteinnya dan yang menghambat pembentukan DNAnya nah ini menjadi sangat menarik karena kalau mengikuti ini kita bisa menghafal dengan mudah tentang antibiotik itu sekaligus mekanisme kerjanya oke jadi di awan video saya sudah menjelaskan tentang apa itu antibiotik secara mendalam tentang apa itu antibiotik kemudian penggulungan antibiotiknya seperti apa jadi antibiotik kita adalah agen zat atau obat yang digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme nah biasanya penyakitnya disebut dengan infeksi jadi dengan kata lain adalah antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi oke seperti itu nah selanjutnya penggulungannya saya akan persingkat seperti ini supaya lebih mudah kita untuk memahaminya yang pertama yaitu antibiotik yang menghambat pembentukan dinding sel bakteri kemudian antibiotik yang menghambat sintesis proteinnya kemudian yang ketiga antibiotik yang menghambat sintesis dietanya artinya apa sih jadi antibiotik itu adalah seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa antibiotik itu adalah obat atau zat kim yang digunakan untuk membunuh bakteri itu untuk menghambat pertumbuhan bakteri itu nah artinya bagaimana jadi obat itu bekerja bagaimana membunuh bakteri itu jadi membunuh bakteri itu dengan cara pertama dia dihambat dinding selnya jadi dinding selnya anggaplah rumah itu ada dindingnya kalau sudah dirobohkan dindingnya kan sudah tidak berbentuk rumah sama dengan bakteri kemudian menghambat sintesis proteinnya ibaratnya ini untuk membangun suatu rumah itu tentu dibutuhkan beberapa komponen-komponen nah komponen-komponen yang dibutuhkan misalnya makanannya apanya yang dibutuhkan bakteri itu adalah dari proteinnya nah kalau dihambat itu bakterinya mati atau menghambat sintesis DNAnya DNA ini ibarat manusia itu adalah otaknya kalau sudah dilumpuhkan otaknya berarti lumpuh juga manusianya kalau dilumpuhkan DNAnya berarti mati juga bakterinya seperti itu nah kita bahas lebih mendalam yang pertama tentang antibiotik menghambat dinding sel bakteri oke kita belajar 3 fokus ini antibiotik menghambat dinding sel bakteri jadi saya ingin menunjukkan salah satu bakteri ya seperti ini ya strukturnya dinding selnya yang mana ibarat rumah tadi yang saya katakannya seperti ini inilah dinding selnya jadi ini kita biasa lihat inilah dinding selnya jadi kita akan belajar bagaimana antibiotik itu menghambat si dinding sel pembentukan si dinding sel ini saya akan perbesar dinding sel itu seperti apa jadi kalau saya perbesar tadi yang ini saya perbesar ya bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini nah ini adalah struktur gram negatif ya gram positif tidak berbentuk sudah seperti ini akan tetapi tidak usah bingung-bingung seperti inilah bentuknya ada lipid bilayernya kemudian ada enzim ada protein yang tertanam disini ada BBB namanya ada beta-lactamase ada peptidoglican ada porin ada yang tertanam disini di lipid bilayernya di outer membrannya oke jadi ini dindingnya ya jadi kalau saya gambarkan ya yang disininya nih yang mengelilingi jadi kalau digambarkan seperti ini jadi ada isinya yang di dalam nah berarti di bawahnya ini nih kalian bisa lihat kursornya ini isinya jadi kalau saya gambarkan dindingnya seperti ini mengelilingi disini oke kenapa harus penting memahami ini karena betul hal disinilah karena disinilah tempat kerjanya bagaimana si antibiotik itu mengambat si dinding sel nah kalian bisa lihat disini inilah yang membuat dinding sel ini menjadi sangat kuat menjadi kompak jadi ibarat dinding sel itu kenapa bisa kuat di bawahnya dinding selnya karena si peptidoglycannya ini kalian bisa lihatnya seperti tali yang saling saling mengikat seperti kawat begitu yang saling mengikat sangat kuat dan inilah yang menentukan pembentukan dari si dinding selnya artinya apa kalau ini dihambat pembentukannya berarti bakteri itu akan terhambat pembentukan dinding selnya oleh karena itu kita akan belajar lebih jauh tentang si peptidoglycannya ini karena si peptidoglycannya inilah yang menjadi penentu dari dinding sel dari bakteri itu mentuk pembentukan dinding sel dari bakteri itu oke peptidoglycan jadi peptidoglycan itu ya kenapa kita harus tahu seperti apa peptidoglycan itu karena kita ingin mengetahui bagaimana antibiotik itu bekerja bagaimana antibiotik itu bekerja menghambat pembentukan dinding sel sementara dinding sel itu terbentuk kuat ikatannya kuat bentukannya seperti itu kompak karena adanya si peptidoglycan ini karena itu peptidoglycan itu terbentuk dari polisakarida polibanyak sakarida gula berarti terbentuk dari banyak susunan struktur-struktur gula polisakarida kemudian yang kedua terbentuk dari polipeptida jadi ada dua yang pertama polisakarida kemudian yang kedua adalah polipeptida polibanyak peptida itu ada gabungan dari beberapa asam amino gabungan dari beberapa asam amino lebih dari dua asam ini itulah polipeptida kemudian sampai 20 polipeptida itulah sampai 20 asam amino itulah atau beberapa polipeptida itulah protein oke ya jadi ini gabungan antara beberapa struktur gula dan beberapa struktur asam amino atau protein polisakaridanya disebut juga dengan murain murain kemudian polipeptidanya disebut dengan mukopeptida nah polisakarida dengan polipeptida ini jadi yang struktur gula dengan struktur asam amino ini saling berikatan silang tadi teman-teman bisa melihat di awal tadi itu strukturnya kan seperti kawat yang saling terikat seperti itu siapa yang terikat itu itulah murain dan mukopeptida itulah polisakarida dan polipeptida yang saling berikatan silang seperti itu nah kita bedah lagi lebih jauh polisakaridanya itu berupa gula amino yang tersusun atas dua yang saling berselang-seling ada namanya N-acetylglucosamin dan N-acetylmuramat diingat-ingat N-acetylglucosamin itu polisakaridanya itu baru polisakaridanya N-acetylglucosamin dan N-acetylmuramat kemudian selanjutnya polipeptidanya itu tersusun atas lima asam amino jadi ada lima asam amino yang saling berikatan yang berikatan dengan polisakarida N-acetylmuramat jadi terikatnya di N-acetylmuramat karena polisakaridanya ini kan ada dua tadi ada namanya N-acetylglucosamin dan N-acetylmuramat nah polipeptidanya ini dimana terikatnya di N-acetylmuramat polipeptidanya ini terdiri dari lima asam amino dan akhir dari polipeptida ini itu namanya D-alanil D-alanin diingat-ingat D-alanil D-alanin jadi yang perlu diingat-ingat ada N-acetylglucosamin dari polisakarida dan N-acetylmuramat kemudian polipeptidanya ini berikatan di N-acetylmuramat yang polipeptidanya ini jadi polipeptida itu kan rantai-rantai asam amino rantai-rantai asam amino dan ujungnya itu namanya D-alanil D-alanin oke ya D-alanil D-alanin dextro itu kalau berbicara masalah stereokimia lagi ya tapi saya tidak membahas lagi lebih jauh intinya adalah berakhir di D-alanil D-alanin insya Allah dengan memahami itu teman-teman bisa memahami lebih jauh tentang bagaimana mekanisme kerjanya nah untuk lebih jelasnya seperti ini lebih jelasnya seperti ini ya pelan-pelan tidak usah bingung tidak usah bingung dengan melihat gambar ini saya akan menjelaskan jadi tadi rantai peptidoglican itu kan terbentuk dari gabungan dari beberapa peptidoglican yang saling berikatan sila yang saling berikatan sehingga membentuk seperti kawat tadi sehingga ikatannya menjadi kuat oke satu rantai peptidoglican itu terbentuk dari polisakarida dan polipeptida tadi ya oke polisakaridanya tadi apa namanya N-acetylmuramat dan N-acetylglukosamin oke N-acetylmuramatnya ini oke N-acetylmuramat N-acetylglukosamin yang saling selang-seling ya N-acetylmuramat N-acetylglukosamin N-acetylmuramat N-acetylglukosamin nah di rantai yang lainnya pun seperti itu ada N-acetylmuramat N-acetylglukosamin kemudian di N-acetylmuramat ini kan terikat apa terikat ininya polipeptidanya ya terikat polipeptidanya yang berakhir seperti ini ini strukturnya kalian perhatikan yang di kursor ini ini adalah strukturnya N-acetylmuramat N-acetylglukosamin ini kan seperti itu N-acetylmuramat ini strukturnya jadi pelan-pelan saya pelan-pelan disini N-acetylmuramat ini strukturnya kemudian N-acetylglukosamin ini strukturnya nah katanya polipeptidanya berikatan di N-acetylmuramat makanya inilah polipeptidanya oke nah berakhir di mana rantainya ini kan ada rantainya tadi ya ini rantai terus-susun atas 5 asam amino asam amino pertama asam amino kedua ketiga keempat kelima nah berakhir di D-alanil D-alanin nah disini nah berakhir disitu apa tujuannya saya tunjukkan berakhirnya disitu nanti ada fungsinya nanti ada penjelasannya nah disinilah saling berikatannya nah kemudian yang asam amino yang satu pun seperti itu maaf polisake peptidoglican yang satu pun seperti itu jadi berakhir di polipeptidanya yang saling berikatan nah ikatannya lebih jelasnya seperti apa saya tunjukkan di slide berikut saya tunjukkan seperti ini kalau kita hanya menggambarkan strukturnya seperti ini N-acetylmuramat N-acetylglucosamin N-acetylmuramat N-acetylglucosamin di N-acetylmuramatnya terikat polipeptidanya ada 5 polipeptida yang berujung di D-alanil D-alanin oke nah itu kemudian akan terjadi transpeptidase namanya transpeptidase itu antara 1 peptidoglican dengan peptidoglican yang lain ini itu saling berikatan saling berikatan ibarat talinya tadi itu talinya adalah polipeptidanya itu nah talinya adalah polipeptidanya itu nah polipeptidanya itu nanti yang akan saling saling berikatan seperti itu nah ikatan antara 1 polipeptida dengan polipeptida dari saat pelan-pelannya ikatan antara 1 polipeptida dari peptidoglican yang 1 dengan peptidoglican yang memiliki polipeptida yang 1 itu yang saling berikatan seperti ini oke, satu polipeptida ini satu polipeptida ini maaf, satu peptidoglikan ini satu peptidoglikan ini, kan ada polipeptidanya yang ini, yang terikat di N-acetylmuramat, kemudian ada yang disini peptidoglikan yang satu, yang terikat juga ada polipeptidanya juga yang terikat di N-acetylmuramat nah, ini antara ini dengan yang satu ini dengan yang ini itu saling berikatan nantinya, nah saling berikatan seperti ini ikatannya Nah, ikatannya itu namanya transpeptidase Nah, kalau sudah saling berikatan seperti itu Maka struktur dari sel dari mikroba itu akan semakin kaku Akan semakin kuat Nah, seperti itu Itulah mekanisme pembentukan dari si peptidoglycan itu Sehingga strukturnya, struktur sel menjadi sangat kuat Oke Nah, masih ingat struktur yang ini Yang ini yang saya sebutkan yang tadi ada namanya PBP Jadi PBP itu adalah penicillin binding protein Nah, jadi apa tugasnya si PBP ini? Nah, jadi tugasnya si PBP ini adalah memotong alanin yang tadi D-alanil, D-alanin tadi ya Jadi dia tugasnya adalah memotong rantai polypeptida itu Nah, ingat-ingat, ini kuncinya ini Oke, jadi tugas si PBP ini adalah memotong D-alanil, D-alanin yang tadi ya Memotong di situ Nah, artinya apa? Kalau ini yang dihambat, PBP yang dihambat ini Itu tidak ada lagi yang memotong rantai polypeptida itu Artinya apa? Kalau tidak ada yang memotong, tidak ada yang membuat ibarat talinya itu terlalu panjang Sehingga tidak bisa saling berikatan Nah, seperti itu Nah, jadi Antibiotik yang penghambat dinding sel Contohnya beta-lactam ya Ada satu antibiotik Nanti saya berikan contoh-contoh obatnya dan golongannya seperti yang saya janjikan di awal video Jadi ada namanya beta-lactam Jadi ini cincin beta-lactamnya ya Ada rantai sampingnya di sini gugusnya Ini strukturnya beta-lactam seperti ini Kenapa disebut beta-lactam? Karena inilah ada cincin ya Cincin beta-lactam namanya Dan ini ada rantai sampingnya Ada rantai sampingnya Dan ini di rantai samping ini Sebentar di penjelasan berikutnya Saya akan menjelaskan lebih mendetail Seperti apa rantai samping ini Seperti apa struktur-struktur dari beberapa beta-lactam yang lainnya Oke Intinya ada antibiotik beta-lactam ini Salah satu contoh antibiotik yang penghambat dinding sel bakteri Nah, dia merupakan analog substrat dari penicillin binding protein Ingat, analog substrat Masih ingat substrat perlajaran interaksi obat Substrat artinya Dia yang menduduki tempat duduknya di sini Tempat kerjanya di sini Tempat duduknya di sini Tempatnya di sini Di BBP di sini Jadi, dia analog substrat dari penicillin binding protein Jadi, ibaratnya si beta-lactam ini Menduduki di sini Sehingga apa? Sehingga BBP ini Tidak bisa menggunting dari D-alanin yang tadi D-alanil, D-alanin yang tadi Ibaratnya kan tadi Antara satu peptidoglikan dengan peptidoglikan yang lain Struktur peptidoglikan maksud saya Itu kan saling berikatan melalui rantai polipeptidanya Ya kan Nah, polipeptidanya kan Terus-usun atas lima asam amino Lima asam amino itu Yang untuk memutus asam amino itu Dibutuhkan BBP tadi ini Nah, di mana dipotongnya? Di D-alanin, D-alanil Oke, D-alanil, D-alanin Nah, di situ dipotong Nah, siapa yang bertugas memotong itu Ibarat tali supaya pas-pas semua ukurannya Itu ada guntingnya Dipotongnya supaya pas-pas semua ikatannya Rapi ikatannya dan kuat ikatannya itu mesti dipotong Nah, siapa yang memotong? Itu adalah BBP Artinya apa? Kalau ada obat yang menduduki itu Yang berikatan dengan BBP itu Sehingga ibarat gunting itu diikat guntingnya Sehingga tidak bisa menggunting kembali Nah, itu ikatannya secara ikatan kovalen namanya Banyak ikatan-ikatan kimyobat Itu ikatan kovalen namanya Berikatan kuat di situ Sangat kuat di situ Sehingga guntingnya ini tadi tidak bisa berfungsi Artinya apa? Tidak bisa terpotong tadi polipeptidanya Maka tidak bisa tersambung peptidoglikannya Artinya tidak bisa terbentuk peptidoglikannya Tidak terbentuk peptidoglikannya Maka dinding selnya tidak menjadi kompak Dinding selnya akan mudah hancur Dinding selnya akan hancur Nah, seperti itulah mekanismenya secara detail Bagaimana mekanisme antibiotik Untuk menghambat dinding sel bakteri itu Jadi dia memotong menduduki si BBP ini Menduduki si BBP ini Sehingga PBP ini Benicillin benin protein ini Tidak bisa memotong rantai D-alanil D-alanilnya itu Nah, selanjutnya Seperti yang saya janjikan Saya akan memberikan Bagaimana tipsnya Supaya teman-teman bisa menghafal Oh, antibiotik jenis ini Oh, golongannya ini Mekanismenya seperti ini Oke Yang penghambat dinding sel Dibagi menjadi beberapa Yang pertama Ada namanya golongan antibiotik beta-lactam Beta-lactam seperti yang tadi Karena ada cincin beta-lactamnya ya Dibagi ada golongan penisilin namanya Ada golongan penisilin Oke, yang pertama golongan penisilin Contoh obatnya Nah, seperti ini contoh obatnya Ada amoksilin, amfisilin, diklosilin Naksilin, oksasilin, penisilin G, penisilin V Ya, banyak ya Silahkan di teman-teman mencatatnya Nah, ini Seperti ini kan Jadi, kalau ditanya Bagaimana mekanisme kerjanya naksilin Naksilin mekanisme kerjanya Menghambat dinding sel bakteri Oke Naksilin itu adalah golongan antibiotik penisilin Golongan beta-lactam Yang digunakan Yang mekanisme kerjanya Untuk menghambat dinding sel bakteri Nah, ditanya lebih jauh lagi Bagaimana mekanismenya Yaitu dengan Menduduki analog dari PBP Sehingga si PBP ini Tidak bisa memotong rantai Dealanil-Dealanin yang tadi Sehingga tidak terbentuk rantai peptidoglikannya Seperti itu cara menghafalnya Seperti itu cara memahaminya Ada lagi sifalosporin Golongan yang kedua Masih beta-lactam ya Antibiotik beta-lactam Jadi golongan beta-lactam ini memang banyak sekali Antibiotik beta-lactam Sifalosporin Ada generasi 1 Contohnya Sifadroxil Sifazolin Sifalexin Ada generasi 2 Ada Sifaklor Kemudian ada Sifuroxim Ada Sifoxitin Kemudian ada generasi 3 Ada Sifixim Ada Sifotaksim Ada Sifteriakson Ya Kemudian ada yang generasi 4 Contohnya Sifepim Ya Jadi kalau ditanya Bagaimana mekanisme kerjanya Sifepim Yaitu Mekanisme kerjanya adalah menghambat dinding sel bakteri Golongannya adalah Sifalosporin Sifalosporin merupakan golongan dari Antibiotik beta-lactam Kenapa disebut beta-lactam Karena dari strukturnya Ada struktur cincin beta-lactamnya Seperti itu Kemudian Ada masih ada golongan beta-lactam yang lain Yang fungsinya adalah menghambat dinding sel bakteri juga Ada karbapenem namanya Contohnya Ertapenem Imipenem Kemudian merupenem Oke Kemudian ada golongan modobactam Aztreonam Nah seperti ini yang tadi yang saya bilang ya Bahwa Kenapa dibagi-bagi Seperti Sifalosporin ini Kenapa dibagi-bagi generasi 1 Generasi 2 Generasi 3 Generasi 4 Ini maksudnya adalah Generasi 4 ini Lebih tahan terhadap resistensi Daripada yang generasi 1 Bagi itu pula generasi 2 Lebih tahan dari generasi 1 Generasi 3 Lebih tahan dari generasi 1 Salah satunya seperti itu Artinya apa Artinya Kalau sudah resistensi yang paling tinggi ini Kalau saya bahasa awamnya Bahasa awamnya Itu antibiotik itu ada tingkatan-tingkatannya Ada golongan-golongannya Jadi kalau sudah resistensi yang paling tinggi ini Apalagi yang bisa dikasih selain yasin Nah makanya harus hati-hati dalam hal penggunaan antibiotik itu Yang tinggi juga seperti ini Yang karbapenem Meropenem ini ya Seperti itu Kemudian lanjut kembali Yang antibiotik pun hambat dinding sel Antibiotik golongan beta-lactam Dan yang kedua antibiotik golongan yang lain-lain Contohnya adalah Basitransin, Vancomysin, Daptomysin Nah karena Untuk menghambat terjadinya resistensi Maka Biasanya digabung Di kombinasi obatnya Itu yang menghambat Kalau teman-teman perhatikan tadi Ada enzim beta-lactamase Yang di slide yang di awal sebelum-sebelumnya Di struktur Yang waktu saya menjelaskan tentang peptidognikan Itu kan ada struktur Ada di situ beta-lactamase ya Jadi itulah yang Berfungsi menghambat Ikatan antara Si obat dengan Si PBP yang tadi Si beta-lactamase inilah yang Menghidrolisis Si beta-lactamase yang menghidrolisis Atau yang meng-inaktifkan Atau menonaktifkan Atau menghambat kerja Dari si Antibiotik-antibiotik Misalnya penisilin Sifalosporin Karpapenem Ataupun monobactam ini Nah Si beta-lactamase inilah yang menghambat itu Nah bagaimana Supaya tidak Terjadi resistensi seperti itu Yang menghambat Ada obat-obat yang digunakan Untuk menghambat si beta-lactamase ini Makanya biasanya Dikombinasi Nah contoh obatnya Asam kelafulanat Sudbactam Dan Tazobactam Nah seperti itu Di Seperti inilah Penggolongannya Jadi teman-teman Bisa Mengahal dengan Sangat mudah Ya kan Bagaimana mekanisme kerjanya Sifalexin Golongannya apa Dia merupakan Sifalosporin Generasi 1 Yang mekanisme Yang merupakan Golongan besar dari Beta-lactam Yang berfungsi Yang mekanisme kerjanya Menghambat Pembentukan dinding ser Tanya tentang Mungkinisme kerjanya Lebih lanjut Teman-teman Sudah Sangat Paham Nah Ini Saya berikan Satu persatu Karena seorang anak Aforansi itu Tidak boleh Alergi Tentang Struktur kimia Makanya saya berikan Seperti ini Jadi inilah Cincin beta-lactam Cincin beta-lactam Seperti ini Cincin beta-lactam Ini golongan Penicillin Kita golongan Penicillin Cincin beta-lactam Nah Apa yang membedakan Antara penicillin G Penicillin V Amoxilin Ampicillin Itu di rantai sampingnya Nah Ini rantai sampingnya Teman-teman Perhatikan Rantai sampingnya Dan Disinilah Yang Tadi si enzim beta-lactam Itu disini Rantai sini Dia menyerang Sehingga cincinnya terbuka Nah Sehingga Aktivitas antibiotiknya Itu menjadi lemah Bahkan tidak ada Dan disinilah Yang menentukan Kekuatannya Spektrumnya Tentang antibiotik itu Kekuatannya Terhadap Untuk melawan Si beta-lactam Itu di rantai samping ini Kalian bisa Teman-teman bisa melihat Inilah rantai sampingnya Jadi penicillin G Rantai sampingnya Seperti ini Penicillin V Rantai sampingnya Seperti ini Anticillin Rantai sampingnya Seperti ini Amoxilin Rantai sampingnya Seperti ini Jadi bagaimana struktur Dari amoxilin Ya tinggal ini Ditarik ke sini Rantai samping ini Seperti itu ya Itu strukturnya Kemudian Strukturnya monobactam Seperti ini Tetap beta-lactam Beta-lactam Carbapenem Seperti ini Kemudian Cephalosporin Tadi yang Dibagi-bagi Menjadi 3 Cephalosporin Denasi 1-4 Cincin beta-lactam Di sini Teman-teman bisa perhatikan Ada 2 rantai sampingnya Rantai samping 1 Rantai samping 2 Nah Yang membedakan Yang membedakan antara 1 Cephalosporin Yang 1 dengan Cephalosporin Yang lain Di situnya Nah seperti ini Misalnya Cephalzolin R1 nya Berarti di sini R2 nya di sini Jadi strukturnya Kalau ditambahkan Yang ibarat Yang ingin dikasih Ketengah-tengah sini Yaitulah rumus strukturnya Dan itulah Yang membedakan Antara generasi 1 Nah itu akan kita bahas Lebih jauh Di farmakoterapi Ataupun nanti Mudah-mudahan ada waktu Saya bisa membuatkan Lagi apa perbedaannya Jadi intinya Intinya pada perbedaannya Adalah ketahanannya Terhadap Hidrolisis dari Enzim beta-lactamase itu Ketahanannya terhadap Resistensi Seperti itu ya Secara ringkasnya Seperti itu Nah Yang lainnya pun Seperti ini CVP misalnya Rantai 1 nya ini Rantai 2 nya yang ini Oke Apakah Mekanisme yang saya jelaskan Yang di awal tadi Yang hanya Misalnya Tadi yang hanya memotong Rantai D-alanin D-alanin itu Apakah hanya seperti itu Ternyata Secara garis besar Memang seperti itu Untuk beta-lactam Karena memang Antibiotik penghambat dinding sel Itu adalah Secara garis besar Adalah beta-lactam Namun ada yang Golongan yang lain-lainnya Yang tadi Nah Misalnya Fosfomisin Jadi Fosfomisin ini Ini bagian sitoplasma Ini saya akan menjelaskan Mekanisme kerjanya Ini bagian sitoplasma Dari Dari sitoplasma Jadi Di sitoplasma Ini Dia sudah menghambat Duluan Jadi sitoplasma Jadi dia menghambat Bukan di atas Pada pembentukan Di sininya Tapi pada intinya Menghambat pada dinding selnya Juga Kemudian Jadi dia berikatan Jadi dia Itu kan tadi Berikatan Selang-seling Antara N-acetylglucosamin Dengan N-acetylmuramat Jadi dia berikatan Disitunya Jadi dia menyelingi Untuk Fosfomisin Fosfomisin Golongan yang lain-lain Yang tadi Jadi Fosfomisin ini Dia menyelinap Di antara N-acetylglucosamin Dan N-acetylmuramat Itu yang tadi N-acetylglucosamin N-acetylmuramat Ada yang Dia menyekat disitu Nah Sehingga Tidak terjadi Pembentukan Peptidoblikan yang tadi Nah Kalau yang Si betalaktam tadi kan Yang disini Yang betalaktam Coba Perhatikan nomor 5 ini Si betalaktam ini Yang tadi kan Dia memotong rantai Dari Polifeptidanya kan Di Dealanil Dealanil Yang tadi Dia Menduduki Si PBP yang tadi ya Kemudian Kalau yang Fosfomisin Yang Fosfomisin itu Dia Tidak Tidak Menduduki Bukan analog Dari PBP akan Tetapi Dia berikatan Di Mana Di ujungnya Dealanil Dealanin itu Jadi dia berikatan Di ujungnya situ Jadi dia berikatan Di ujungnya situ Sehingga Ibarat Ininya kan Tadi mau saling berikatan Sehingga Ikatannya itu Tidak terbentuk Karena dia yang berikatan Disitu Seharusnya Dealanil Dealanin Disitu akan Tetapi Fosfomisin itu Itu dia berikatan Di Di ujung dari Dealanil Dealanin itu Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Jadi seperti itu Itu baru Satu golongan Yaitu Penghambat Dinding Sel bakteri Bagaimana dengan Golongan yang lain Nah Oke Dehidropteroatsintase Jadi Paba Kemudian Petridin Ditambah glutamat Dengan bantuan Dehidropteroatsintase Akan membentuk Dehidroasam Folat Terima kasih